Halo semua, jumpa lagi di channel youtube Starlord Autonet, saya Andrin Trinitis Pembahasan kali ini adalah tentang body kit mode expander yang MDP dan yang RX Nah, pilihan anda terserah ya, tergantung apa namanya tergantung dari keinginan anda dan tergantung style anda juga Anda mau pasang yang RX silahkan, mau yang MDP juga silahkan Banyak yang sering bilang, ini kalau pasang body kit ini pasti dibawah bodinya, tidak sama sekali Yang dibawah itu hanya bagian itu cung-cung saja, yang ada mudguardnya, yang ada pake tubuh bodi sana, bukan di bodi Tau di tengahnya itu pake sealant kita, dan antara jarak body kit dengan bodi itu udah ada karetnya juga, jadi gak ngerusak bodi juga Nah, suatu saat jika anda merubah pikiran, mau merubah style, mau bila anda latihannya ke yang lain, nah itu anda bisa copotin, dilap juga udah bersih Itu sama sekali gak ngerusak bodi, karena kita gak ngebuang bodi-bodinya semua Cuman ini bodinya, itu gak keliatan dan gak ngaruh juga ke bodi, tau menurut saya sih Nah, disini kalau yang model MDP, untuk pemasangan body kit dengan MDP, yang harus dibuang itu karena popline nya Karena kita ketutup ya, untuk MDP itu popline harus kebuang, dan kalau yang RX, masih ada, masih dipake popline nya Nah, kalau untuk penang-penang, kalau banyak pilihan yang bagus, MDP atau RX, ya itu terserah anda Anda yang bisa ngeriat gitu kan Seperti itu sih Nah, kalau untuk bahan, ini bahan plastik Lokal punya ya, tapi lokal bukan apa-apa juga Kita bukan yang bodi Thailand punya, tapi kita bodi made in Indonesia Karena kita cinta produk Indonesia Seperti itu Nah, jadi untuk bahannya itu bahan plastik Dan kita sudah feeding juga ya Jadi, presisi Nah, untuk masalah warna Emang sih kita, kalau untuk warna, kita gak bisa 100% sama Gak bisa 100% sama Paling kerennya itu sekitar 98% Jadi, tidak bisa 100% sama Jika ada yang nanya, ini warna nya berlangka gak Itu 98% Tapi kita usahain semaksimal mungkin gitu Untuk warna nya Seperti itu Dan untuk bagian, dan untuk harga Ini untuk harga ya kisaran diantara Gak nyampe 5 juta lebih lah ya Itu di bawah, di bawah angka 5 juta sih Nah, anda kalau datang ke workshop, kita juga bisa Kita pasang ke workshop, bisa Nah, untuk pemasangan di tempat Nah, itu kita harus meroboh lagi uang saku Karena kan kita ada biaya transportasi Kita ada biaya pengiriman juga Kita ada biaya pemasangan juga Nah, kalau untuk di Pemasangan di workshop, kita kasih free jasa instalasi Dan lebih enak juga di workshop kita pasang Karena peralatan yang lengkap Maksudnya agak ribet juga sih Kalau untuk pemasang di tempat Karena kita harus bawa barang-barangnya Tapi kalau emang anda mau Padahal di tempat yang gak jadi masalah Kita pasang juga Untuk area Jakarta ya Nah, untuk area Bandung Untuk area Serang Kita tambah biaya yang lumayan agak besar juga Untuk biaya transportasinya gitu Nah, sekarang ya untuk style-style yang Untuk body kit-body kitnya itu ya terserah Nah, anda mau yang RE ke PMU MDP Tapi sama-sama Sama-sama keren sih Kalau menurut saya sih kayak begitu Nah, jadi pilihan ada di tangan anda Lokal, bukan abang-abang Ikutin terus Channel kami Starlord Autonet, oke Terima kasih Terima kasih